Jika hidupmu harus berhenti saat ini, apa yang akan kamu tinggalkan untuk orang yang paling kamu khawatirkan? Pria ini hanya diam-diam meninggalkan tujuh surat wasiat. Dia berharap agar istrinya dapat segera melupakannya setelah dia pergi, jadi dia memutuskan untuk menemaninya untuk terakhir kalinya dengan cara penuh cinta. Dia menyerahkan surat-surat itu kepada seorang misterius yang sangat dia percaya, dan mereka sepakat untuk mengirimkannya kepada istrinya secara berurutan setelah upacara pemakamannya selesai. Agar istrinya tidak terlalu bersedih, dia juga meminta seorang teman untuk mengubah upacara perpisahannya menjadi sebuah acara talk show dengan nuansa cinta yang unik. Selain itu, foto hitam putih yang seharusnya mencerminkan kesepian diganti dengan foto berwarna yang paling disukai istrinya. Hal ini membuat Holly merasakan semacam ilusi aneh, seolah-olah yang ia hadiri adalah acara pertunangan mereka, bukan upacara perpisahan. Namun, humor dan suasana ceria dalam acara itu tetap tidak dapat mengubah kenyataan bahwa dia telah tiada. Ketika Holly memeluk kota abu kremasi suaminya dan membawanya pulang, rumah kecil yang dulu penuh dengan kenangan bahagia mereka berdua, kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Rasa sepi dan hampa segera menyelimuti Holly dengan erat. Dia masih tidak bisa mempercayai bahwa pria yang dulu berjanji di bawah sinar bulan untuk menemaninya seumur hidup telah dengan kejam meninggalkannya dan pergi untuk selamanya. Dalam kepedihan itu, Holly secara diam-diam menelpon nomor suaminya. Meskipun yang terdengar hanyalah pesan suara yang dingin, itu adalah satu-satunya cara yang membuat Holly merasa bahwa suaminya masih berada di sampingnya. Namun, baterai ponsel tidak akan bertahan selamanya, dan suami yang telah meninggal itu pun tidak akan pernah kembali. Holly hanya bisa terus mengingat kenangan mereka dalam mimpi-mimpinya, meskipun sekarang tidak ada lagi yang bisa membantunya mematikan lampu tidur yang selalu menyala saat ia terlelap. Melihat sisi tempat tidur yang kosong di sampingnya, hati Holly terasa seperti ditusuk dan dipelintir oleh pisau tak terlihat. Ini adalah kenyataan pahit yang paling tidak ingin dia terima, namun takdir telah memaksanya menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Tiba-tiba, suara musik yang sangat familiar terdengar di kamar tidur. Holly langsung mengenali bahwa itu adalah lagu yang dimainkan suaminya khusus untuknya. Dia segera bergegas dan memeluk bayangan Ken, merasakan hangatnya tubuh suaminya seakan-akan Ken benar-benar ada di sana. Meskipun semuanya hanyalah ilusi, Holly berharap waktu bisa melambat, sangat lambat, agar dia bisa merasakan kebersamaan itu lebih lama. Namun, fantasi tetaplah hanya fantasi. Pria yang rela melakukan segalanya untuknya itu pada akhirnya tetap telah pergi. Sejak saat itu, emosi Holly menjadi sangat tidak stabil. Setiap hari, ia akan mengenakan pakaian mendiang suaminya dan menyanyikan lagu-lagu favorit suaminya dengan lantang di hadapan foto suaminya. Holly mencoba mengurangi rasa sakit hatinya dengan cara-cara yang ekstrim. Namun, pada suatu hari, teman dan keluarganya memergoki dirinya dalam keadaan berantakan. Ternyata, hari itu adalah ulang tahun Holly yang ke-30. Meskipun mereka semua masih dibayangi oleh kesedihan atas kepergian Ken, hidup ini harus terus berjalan. Saat itu, adik perempuannya menemukan sebuah paket anonim. Ketika dibuka di hadapan semua orang, ternyata di dalamnya terdapat kue ulang tahun dengan tulisan Selamat Ulang Tahun Istriku Tercinta yang ditanda tangani oleh Ken, suami Holly. Selain itu, ada juga sebuah pemutar rekaman model terbaru dan di dalamnya terdengar suara Ken. Mendengar suara suaminya, Holly merasa campur aduk antara ketidakpercayaan dan kerinduan. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, suaminya dalam rekaman itu berkata bahwa ini bukan sekadar ucapan ulang tahun. Ken telah meninggalkan tujuh surat untuknya dan mulai besok Holly akan menerima surat-surat tersebut satu persatu. Di dalamnya, ada hal-hal yang belum sempat ia sampaikan kepada Holly. Namun, Ken tidak ingin Holly membaca surat-surat perpisahannya dengan kesedihan, melainkan dengan hati yang ikhlas. Karena itu, Ken meminta Holly untuk keluar malam ini dan bersenang-senang agar ia bisa menyambut pesan-pesan terakhirnya dengan perasaan yang lebih ringan. Mendengar hal itu, Holly segera meminta sahabatnya untuk merapikan penampilannya. Meskipun ia mencoba tampil ceria demi menghormati pesan terakhir suaminya, di dalam hatinya ia hanya ingin malam berlalu dengan cepat agar segera bertemu pagi. Keesokan paginya, Holly pergi ke alamat yang tercantum di rekaman. Di sana, ia menemukan surat pertama dari suaminya. Namun, isi surat itu cukup mengejutkan. Ken menulis bahwa hanya dalam beberapa menit sejak ia pergi, Holly sudah memiliki sikap baru dan bahkan pakaian keren yang telah ia siapkan untuknya. Kini, Holly bisa pulang dan menikmati hari-hari tanpa perlu mematikan lampu sendiri. Membaca surat itu, Holly merasa sangat senang dan bergegas pulang ke rumah dengan semangat baru. Namun, pakaian keren dan lampu yang tidak perlu dimatikan, itu benar-benar mengejutkan Holly. Setelah begadang semalaman, akhirnya seorang pria misterius datang mengantarkan surat kedua dan isi surat itu kembali membuat Holly bingung. Suaminya memintanya untuk menghadiri pesta dansa musik di akhir bulan dan memberitahu bahwa ia diam-diam sudah mendaftarkan Holly ke acara itu. Ingatan pahit pun muncul di benak Holly. Setelah mereka menikah, Ken pernah membawanya ke pesta dansa yang kurang aman. Saat itu, Holly pertama kali bernyanyi dengan bebas di hadapan orang-orang, namun tersandung kabel yang berantakan. Akibatnya, wajahnya harus dijahit tujuh kali, dan ia bahkan perlu menanam sedikit tulang agar hidungnya bisa tetap tegak. Holly pernah bersumpah tak akan lagi menginjakkan kaki di tempat gemerlap seperti itu. Tapi, kini pesan terakhir suaminya memaksanya untuk melanggar sumpah itu. Meski hatinya sangat berat, Holly akhirnya mengenakan pakaian keren pemberian suaminya dan kembali ke panggung tersebut. Walau terasa seperti mimpi, ia merasakan kehadiran suaminya di sana memperhatikannya dengan penuh kasih. Di saat itu, lagu yang ia nyanyikan hanyalah untuk suaminya seorang. Oh, why don't you just take me where I've never been before? I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. I love you till the end. Nyanyian Holly menggetarkan hati semua orang yang hadir. Namun, semakin emosional lagunya, semakin terasa pula sakit yang tersembunyi di hatinya. Tak lama kemudian, surat ketiga pun tiba. Di surat itu, suaminya mengatakan bahwa sudah saatnya dia benar-benar pergi. Ken meminta Holly untuk mengemas semua barang miliknya dan membuangnya. Meskipun Holly merasa permintaan suaminya ini sedikit naif dan sulit dipahami, ia tetap ingin memenuhi setiap keinginan suaminya. Walaupun ia tahu membuang barang-barang itu tak akan bisa menghapus kenangan yang masih tertanam kuat di benaknya. Selama beberapa hari berturut-turut, Holly tidak lagi menerima surat dari Ken. Meski ia sangat berharap surat berikutnya segera datang, ia harus mengakui bahwa Ken perlahan mulai benar-benar menghilang dari dunianya. Tepat pada saat itu, surat keempat akhirnya tiba. Mengikuti alamat yang tercantum di surat tersebut, Holly pergi ke sebuah agen perjalanan. Saat melihatnya, staff di sana mulai meneteskan air mata. Jelas mereka mengetahui tentang Ken. Dengan cepat, staff tersebut mengatur perjalanan untuk Holly. Suaminya telah merencanakan liburan untuknya di sebuah vila kecil di Irlandia sebelum ia meninggal. Di sanalah, Holly dan teman-temannya menemukan surat kelima dari Ken. Di surat ini, Ken mengatur sebuah pesta penyambutan untuk mereka, memberikan petunjuk bahwa di tempat itu masih banyak hal yang harus mereka jelajahi dan temukan sendiri. Tak lama, mereka menyadari bahwa pria yang menjadi sorotan utama di pesta tersebut memiliki kemiripan dengan Ken. Holly sempat bingung melihat pria itu. Namun saat ia semakin dekat, ia tersadar bahwa orang itu bukanlah suaminya. Sahabat-sahabatnya mendorong Holly untuk mulai membuka diri dan melihat ke depan. Dengan rasa canggung, Holly memberanikan diri untuk mendekati pria itu. Tiba-tiba, pria tersebut menawarkan untuk memainkan sebuah lagu untuk Holly. Saat musik mulai terdengar, Holly segera mengenali melodi itu, lagu yang dulu dimainkan Ken ketika mereka pertama kali jatuh cinta. Semua ini ternyata merupakan rencana Ken yang telah ia susun dengan hati-hati untuk membantunya melupakan dirinya lebih cepat. Ken telah merencanakan segalanya sebelum meninggal, berharap Holly bisa melanjutkan hidupnya. Namun Ken tampaknya tidak menyadari betapa kuatnya cinta Holly. Dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk kehadiran selain Ken di dalam dirinya. Keesokan harinya, ketika menyadari bahwa ia masih belum bisa melepaskan diri dari kenangan itu, Holly akhirnya mengunjungi rumah orang tua Ken. Sejak Ken meninggal, Holly belum pernah berani bertemu dengan pasangan tua itu yang kini hidup sendiri tanpa anak mereka. Dulu, karena ia tidak tahan dengan cuaca di Irlandia, Holly memaksa Ken untuk pindah dan meninggalkan orang tuanya. Namun, kini ia pulang tanpa mampu membawa kembali anak mereka. Holly tahu bahwa ia tidak punya hak untuk meminta maaf kepada mereka, namun ia merasa harus bertanggung jawab sebagai istri Ken. Saat melihat Holly, orang tua Ken tidak menunjukkan amarah atau menyalahkannya. Mereka hanya mengungkapkan penyesalan karena tidak dapat melihat anak mereka untuk terakhir kalinya. Sambil bercerita, mereka mengambil sebuah surat-surat ke-6 dari Ken untuk Holly. Ken rupanya sudah memperkirakan bahwa Holly tidak akan mengikuti rencana-rencananya dengan sempurna dan tidak akan membiarkan penggantinya mengisi hidup Holly. Karena itu, Ken telah menyiapkan langkah berikutnya. Surat ini tidak berisi pesan-pesan atau petunjuk, hanya kenangan indah tertulis dalam kata-kata, menggambarkan momen pertama mereka bertemu. Bagi Ken, itu adalah kenangan yang paling berharga baginya. Tidak ada perasaan yang begitu mendalam, namun mereka bertemu pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Saat itu, dia tidak pernah berpikir bahwa takdir akan membawanya bertemu dengan seorang istri yang baik dan cantik. Dia selalu ingat hari itu, ketika Holly yang bingung salah jalan dan Ken dengan baik hati menawarkan diri untuk menunjukkan jalan. Sepanjang perjalanan, mereka banyak berbicara tentang impian dan harapan masa depan. Meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka, rasanya seperti mereka sudah saling mengenal sejak lama. Ken tidak pernah merasakan perasaan jatuh cinta sebelumnya, karena dia tidak percaya pada petunjuk takdir. Namun hari itu, mungkin memang takdir yang mempertemukan mereka. Ketika mereka hampir berpisah, tiba-tiba seekor anjing liar muncul. Ken langsung melindungi Holly yang terkejut, sambil dengan gugup berkata bahwa itu adalah anjing yang sangat galak, dan jika mereka tidak berdiri bersama, anjing itu akan menyerang mereka. Tapi ketika anjing itu mendekat, Holly melihat jelas nama di kalung anjing itu, dan dia menyadari bahwa Ken sedang berbohong. Meskipun begitu, Holly merasa tertarik dan tak bisa menahan diri untuk melangkah lebih jauh ke dalam jebakan Ken. Begitulah, pasangan yang diberkahi takdir ini saling berjanji untuk bersama seumur hidup dalam cinta yang tumbuh sejak pandangan pertama. Melihat kenangan itu, air mata Holly kembali mengalir deras. Ia merasa seakan-akan Ken tidak pernah benar-benar pergi, meski kenyataannya, ia tak akan pernah bisa melihatnya lagi. Mungkin kenangan tentang Ken membangkitkan kembali harapan Holly untuk hidup. Ia teringat bagaimana suaminya dulu selalu mendukungnya untuk berhenti dari pekerjaan yang tidak ia sukai dan melakukan hal-hal yang benar-benar ia cintai untuk memperkaya hidupnya. Holly juga teringat impian lamanya untuk menjadi seorang seniman yang bebas. Karena itu, ia mendaftar ke kelas seni dan mulai belajar. Ia menggunakan keterampilan yang ia pelajari untuk merancang sepasang sepatu pengantin yang indah untuk sahabatnya. Sekarang, Holly tidak lagi hidup hanya untuk bertahan hidup, melainkan hidup dengan harapan dan kebahagiaan yang diajarkan oleh Ken. Ia mulai menerima saran ibunya untuk mencoba mengikuti beberapa acara perjodohan. Meskipun terkadang ia secara tidak sengaja menyebut calon pasangannya dengan nama Ken, kini ia akhirnya bisa menerima kenyataan. Ia tidak lagi merasa sedih atau terluka karena ia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh jarak dan waktu, pria yang ia cintai itu akan selalu ada di sisinya, hanya dalam bentuk cinta yang berbeda. Namun, cinta tetaplah cinta, dan mereka tetaplah mereka. Melihat dirinya seolah-olah akhirnya bisa keluar dari kesakitan, ibunya Holly dengan penuh perhatian mengusulkan untuk membawanya ke taman tempat Ken melamarnya. Ibunya berkata bahwa ia dulu mengira Holly akan tenggelam dalam kesedihan selamanya, sehingga ia merasa sangat tidak suka dengan cara Ken meninggalkan surat-surat itu. Namun, sekarang ia sadar bahwa ia telah salah paham. Sambil berbicara, ibunya menyerahkan surat terakhir dari Ken kepada Holly. Ternyata, orang misterius yang terakhir kali dipercaya oleh Ken untuk mengirimkan surat-surat itu adalah ibu Holly sendiri. Dulu, ia tidak bisa menolak permintaan seorang yang akan segera meninggal, namun sekarang ia memahami niat baik Ken. Beberapa orang memang tidak bisa hilang begitu saja dalam kenangan orang yang sangat mereka cintai. Jika tidak bisa melupakan, maka cara lain yang bisa dilakukan adalah menemani mereka melalui masa-masa tersulit, memberikan harapan yang berbeda. Ibunya berpesan kepada Holly agar surat ini dibawa kembali ke tempat yang memiliki kenangan bersama Ken, dan hanya di sana ia boleh membukanya. Holly pun kembali ke rumah mereka, tempat di mana mereka saling mencintai, dan dengan hati-hati membuka surat terakhir dari suaminya, surat penutupan dari perjalanan hidup Ken. Surat itu tidak berisi pesan atau petunjuk, melainkan hanya kata-kata sederhana yang menjelaskan makna dari tujuh surat yang telah ditulisnya. Ken ingin Holly menghadapi kehilangan ini dengan sikap positif dan optimis. Hidup Holly masih panjang, dan ia tidak seharusnya terjebak dalam masa lalu, atau memerankan peran yang sudah berakhir. Cerita Ken sudah selesai, namun cerita Holly baru saja dimulai. Hidupnya akan bersinar dengan cahaya yang terang, dan ia akan selalu ada di langit, menemani dan melindunginya. Kata-kata ini membuat Holly tidak dapat menahan air matanya. Ia tahu bahwa Ken tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kisah cinta mereka mungkin akan berakhir setelah tujuh surat ini, namun cinta mereka tidak akan pernah hilang. Seberapa jauh pun waktu berjalan, betapapun kesepian hidup, Holly akan selalu mengingat pria yang bodoh, namun mengemaskan, yang suka berbuat konyol untuk membuatnya tertawa. Dan di langit, Ken akan berubah menjadi bintang yang selalu mengawasi kebahagiaan, dan kesedihannya memberikan cahaya yang menerangi jalan terang miliknya. Mungkin cinta selalu ada rasa penyesalan, tetapi kata-kata tulus aku mencintaimu yang kita ucapkan tidak akan pernah menyesal. Kita mungkin harus berpisah, Tetapi cinta kita akan selamanya ada di dunia yang menjadi milik kita berdua. Wicklow Mountains National Party Beritahu saya, berapa lama Anda berjalan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!